Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Nazarul Yanis Nah Di sekten kali ini sedikit berbeda ya Kita kali ini akan Membawa sebuah konten mengenai Unboxing ya Alat-alat laboratorium Atau alat-alat praktikum Klimatologi pertanian Agro klimatologi Nah disini ada 4 jenis alat setidaknya ya 1, 2, 3, 4 ya Dan sejujurnya Saya lupa alat apa saja Yang ada di dalamnya ya Karena ini dari 4 kurir yang berbeda ya Ya waktu itu saya pesan ini dari 4 kurir yang berbeda Dan saya sedikit lupa Nanti langsung aja kita cek ya Apa di dalamnya Namun sekilas ini kalau dilihat ya Ini dari kemasannya ini Jangan dibanting ya tulisannya Dan ini kalau bisa dilihat ini kayaknya Gelas atau kaca ya Disini Dan ini kalau kita lihat dari luarnya Ini kayaknya Pekajinya ada kotaknya ini Ini juga gak tau nih seperti apa nih Sepertinya alat juga Dan ini juga ini kotak Ada kemasannya Nah nanti kita buka satu-satu Kita unboxing satu-satu ya Tapi sebelum itu jangan lupa di klik tambah subscribe Like dan berikan komentar-komentar yang membangun Kalau ada ide atau informasi yang membangun Silahkan disampaikan Kita akan coba nanti membuat kontennya dan membacanya Oke Nah kita mulai dulu mungkin dari yang ini ya Masih sana dulu ya Kita lihat dulu isinya apa Ini sekilas bentukannya Kayak simple aja ya Kayak plastik gitu Dan gak tau Saya belum berpastikan dalamnya Kayaknya ada juga alat nih Ini hanya dilapisi oleh plastik aja Simple Saya akan buka plastiknya ya Nah Oke Ini plastiknya Kayaknya alat sih Kita gunting aja ya langsung ya Setelah dibuka tadi Ternyata isi di dalam plastik itu adalah Alat ini ya Itu namanya Anemometer Atau Alat Pengukur kecepatan angin digital ya Nah ini dikemas seperti ini ya Dan diberi oleh bubblewap begini juga ya Diberi bubblewap begini ya Jadi lebih aman Kemudian Ini merupakan anemometer ya Anemometer sederhana Yang portable Yang bisa dibawa ke lapangan ya Untuk pengujian Secara Langsung ya Nah ini Kita buka dulu Buka dulu bagaimana Lihat bagaimana dalamnya Oke Kurang lebih alatnya seperti ini Nah kurang lebih itu alatnya seperti ini ya Digital animometer ya Di belakangnya itu ada panduannya ya Panduan cara pemakaiannya Kemudian Ada untuk Kegunaan dari alat ini ya Bentuknya seperti ini Ya disini juga ada Buku manualnya ya Panduan instruksionnya ya Kemudian tampak depannya itu Seperti ini Ada Mereknya juga ada serinya Terus ada Fitur-fitur yang Bisa didapatkan di dalamnya ya Nah alat ini nih Harganya cukup terjangkau ya Ini digunakan di Praktikum Dan Untuk Di lapangannya Jadi kita gunakan nanti untuk mengukur Kecepatan angin di lapangan Nah nanti untuk Detail penggunaan dan fungsi Cara kerjanya Kita Lihat nanti ya Kita buat konten selanjutnya Maka saksikan terus ya Lanjut kita buka Untuk alat kedua Ini kita simpan dulu Kedua ya Kita punya ini Ini kayaknya dari luar ini Seperti kotak saja ya Kita buka dulu dalamnya apa Kita lihat juga Ayo mari Dan ini merupakan Barang kedua kita ya Atau alat kedua kita Ini merupakan jenis Juga sama Ini merupakan jenis Anemometer ya Atau alat pengukur Kecepatan angin Namun disini Bisa dilihat Tipenya berbeda Nah ini jenis Tipe UT363 ya Nah ini United gitu ya Nah ini kalau dilihat Dari tampak Kotak depannya Seperti ini Ya Simple Ini alat didalamnya Nanti kita lihat Seperti ini ya Kemudian dari sampingnya Kotaknya biasa saja Ini ada logo-logo Ada simbol-simbol ya Kemudian Ini Ada kayaknya ini manual ya Dan ini Spesifikasinya ya Dan juga ada tulisan Ini ada barcode Nggak tahu nih Bahasanya bahasa Cina ya Saya juga nggak ngerti Saya juga nggak ngerti Ini di sampingnya juga Nah bahasa Cina ini Lebih kayak jenis Tipe modelnya saja Nah kalau dilihat Dalamnya ya Kurangnya itu kurang lebih Seperti ini Nah barangnya itu Nah barangnya itu kurang lebih Seperti ini ya Seperti Nah Seperti remote Namun di atasnya itu ada Baling-balingnya Ada propellernya Dan ini ya kayak Simple ini aja ya Ini cukup ringan ya Barangnya itu cukup ringan Alatnya Nah ini kayaknya Manualnya juga Nah ini Anemometer portable Dan nanti digunakan Untuk di lapangan Untuk Praktikum juga ya Kemudian ini Nanti kita bandingkan Bagaimana Antara tipe 1 Ya Dengan tipe Yang sebelumnya Ya Oke Harganya cukup terjangkau juga ini Bisa didapatkan di e-commerce Lanjut barang ketiga mungkin Oke Kemudian kita punya Alat ketiga ya Kotak seperti ini Bentuknya ya Nah ini kalau dilihat Di dalamnya ada Ya Ada kotak juga Dan cukup ringan ya Di bungkus seperti ini aja Oke Langsung aja kita bongkar Apa isinya Disini kita punya alat ya Alat ukur juga Itu Berupa analog ya Ini adalah Alat ukur Sebentar Nah ini adalah Barometer ya Atau alat Mengukur tekanan udara ya Nah ini Oke Barometer ya Nah disitu kita lihat disini ya Detailnya seperti ini Ini barangnya kayaknya Kayak bentuk plastikan gitu ya Plastik itu Kemudian Nah ini ada kacanya juga ya Disini juga ada Stainless nya Nah ini ada Penunjuk Jarum penunjuk analog nya ya Disini termometer ini pengukur suhu ya Suhu udara Ini hygrometer juga bisa dilihat disini Pengukur kelembapan udara Dan ini yang besar ini adalah Barometer nya Pengukur tekanan udara nya Nah Jadi dalam satu alat ini kita punya Tiga Pengukuran ya Suhu udara Tekanan udara dan Kelembapan udara Untuknya simple aja seperti ini ya Di belakangnya juga kayak gini Tampak belakangnya ya Unit can be calibrator ya Bisa di kalibrasi Menggunakan Ini Menggunakan obeng ya Menggunakan Pengakturan obeng di tengah ini Nah Jadi ini bisa di kalibrasi Dan Di box nya itu Ya di kotak nya itu ada Ini manual juga Barometer 3 in 1 Manual penggunaan ya Oke Kemudian Dalam kotak nya itu seperti ini Kontaknya simple aja Ada seri nya udah Gitu doang Isinya udah gak ada Ya Dan nanti kita Di segmen diikutnya kita lihat Bagaimana cara penggunaan dari Barometer 3 in 1 ini ya Oke Lanjut ke barang yang ke Empat Barang yang terakhir ini sedikit istimewa ya Karena ini lapisannya full Dengan bubble wrap ya Oke Bisa dilihat juga Di segel juga ya Jangan dibanting Saya rasa ini Materialnya ini Full kaca ya Nanti kita lihat dulu Seperti apanya Dan kita buka pelan-pelan ya Kira-kira seperti apa Oke Nanti kurang lebih itu sekitar 40 lah 40 cm atau 50 cm aja Ya Oke Langsung aja kita Unboxing Di dalam bubble wrap tadi tuh Ada kotak ya Di dalam bubble wrap tadi tuh ada kotak juga Ada kotak seperti ini ya Kotak kardus ya Nah kemudian di dalamnya tuh juga dilengkapi Atau di koran-koran Potongan koran ya Untuk mengurangi getaran Nah kita singgitkan aja ini Koran-koran ini ya Oke Sekitkan dulu Nah alat ini Ini seperti ini Dibungkus juga Dengan bubble wrap Nah jadi full ya Full Dengan bubble wrap Ya Kemudian ya nih Kita bongkar dulu ya Dalamnya Oke Kita bongkar dulu Dalamnya Seperti apa Wush Wait 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 Ini adalah Apa ya Oke Wait 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 Nah Full Jadi ini tuh adalah Atmometer ya Atmometer Nah jadi ini tuh Atmometer ya Atau alat yang digunakan Untuk mengukur Laju kecepatan penguapan air ya Di dalam udara Nah Laju seperti ini Wih Iya Tuh Jadi tampak atasnya itu Kayak gini ada kawat ya Nah Kemudian Ada meteramnya ya Kita lihat di bawahnya itu Seperti ini Sebentar Kita buka dulu sarungnya Jadi ini Full kaca ya Teman-teman juga bisa lihat Full kaca Dia harus berhati-hati Nah Seperti ini Bisa fokus ya Nah Jadi ini Ada Meteramnya Ya Dan ini Untuk Menggantungnya Ini merupakan Atmometer Saya pesannya Dua ya Ini yang satunya lagi Nah Harganya juga cukup terjangkau ya Bisa dipesan Atau dicari Dibeli di E-commerce ya Yang ada di Indonesia ya Sama saja Ini bentuknya seperti ini Saya pesan dua Memang Dua set ya Untuk menjaga-jaga seharusnya Oh maaf Ini dibalik Seperti ini Nah Tuh Mengukurannya Ya Penasaran bagaimana cara menggunakannya ya Nanti kita Buat segmen Bagaimana cara menggunakan Alat-alat Klimatologi Pertanian ini Nah Ya Barangnya sudah habis Nanti kita Buat segmen selanjutnya ya Oke Demikian Unboxing kita kali ini ya Kita punya empat item Empat alat Pengukuran Dalam Laboratorium Atau dalam praktik room Klimatologi Pertanian ya Dan alat ini Atau instrumen ini Merupakan alat-alat penting ya Termasuk alat-alat penting Yang digunakan untuk Mengukur Klimatologi Atau Ilmu mengukur Cuaca Dan Iklim ya Disini ada Atmometer Barometer 3 in 1 Dan Dua Animometer Ini masing-masing Penggunaannya Mengukur Kecepatan angin Mengukur Tekanan Udara Dan mengukur Laju penguapan Air di udara Nah nanti Kita akan buat segmen Selanjutnya Mengenai Masing-masing Cara Kerja Dan fungsi Dari Alat-alat ini Oke Saksikan terus ya Channel Kesayangan kita Nazarul Yanisi ya Jangan lupa Di klik Tombol subscribe Like Dan berikan komentar-komentar Membangun Dan See you Next time Oke Thank you Thank you